Intro Saya lanjutkan dua sisi pemirsa Tadi di sebelum jeda kita menyinggung bahwa dengan masuknya Ketua Mumpan ke Kabinet Indonesia Maju ini memperkuat posisi keduanya Memperkuat sinyal bahwa Presiden Jokowi mendukung KIB dan juga sebaliknya Kita lihat juga komentar bagaimana di luar sana terkait dengan resahol ini Ini P3, risahol menguatkan posisi KIB, tiga ketum ada di kabinet Benarkah demikian Mas Yanti? Coba tolong dijawab Ya itu insya Allah otomatis karena dari sisi koordinasi, kebersamaan Saling memahami tanggung jawab yang berat ya kan Sama-sama di kabinet, ingin menyusulkan program Pak Jokowi sisa dari masa tugas ini Itu pasti punya komitmen yang sama Karena kalau misalkan tiga ketum ini main-main di kabinet Dan tidak sukses mengatasi masalah Ya imbasnya ke koordinasi Indonesia bersatu Nah oleh karena itu pastilah punya komitmen yang kuat gitu loh Sama-sama ingin menyusulkan tanggung jawab masing-masing Misalkan Bang Jul di Perdagangan, Pak Elangga di Minco, Bapak Perekonomian, Pak Suarso di Bapak Penas Kalau semua ini bersatu padu untuk di mata rakyat Sukses, berhasil, kemudian bisa menyusulkan banyak masalah Ya tentu bagi KIP juga sebuah keberkahan Tapi apa enggak akan keteteran tuh? Memegang kursi menteri juga, ketua umum partai juga Kemudian ini kan mendekati tahun politik begitu Bisa enggak tuh? Ya kalau di PAN insya Allah enggak keteteran lah ya Karena di PAN itu sudah membentuk Komite Pemenangan Pemilu Ya saya sendiri ketuanya Di masing-masing provinsi sudah ada Komite Pemenangan Wilayah sampai ke tingkat desa sudah ada Jadi kalau dari sisi pendistribusian tanggung jawab di partai, di internal partai Ya kami sudah selesai Oleh karena itu kami tidak ingin merecoki kesibukan Bang Jul di Kementerian Perdagangan Kami konsentrasi di internal Itu sudah ada bagian-bagian yang sudah kami distribusikan Dan insya Allah tidak akan mengganggu konsentrasi internal Maupun tidak akan mengganggu di Bang Jul di Kementerian Perdagangan Kita berharap Bang Jul sukses ya Karena Kementerian Perdagangan ini pos yang sangat panas sebenarnya Dalam delapan tahun terakhir ini ada enam menteri loh Jadi artinya pergantian rotasinya cepat sekali dan tantangannya tidak ringan memang Karena apa? Karena globalisasi kan membuat dampak yang besar Dan Kementerian Perdagangan salah satu pos terdepan ya untuk memitigasi risiko globalisasi Tapi tidak cukup di Bang Jul sendiri Prof Jadi memang perlu kebersamaan semua ya Betul, kalau itu setuju Kemudian stakeholder yang terlibat di Perdagangan itu Jadi ini memang harus kita satukan frekuensi kita dulu Bahwa ini ada persoalan berat gitu loh Kalau semua misalkan memandang sama persoalan dan kita cari solusinya Ya insya Allah sukses Kalaupun Bang Jul sukses bukan Bang Jul pribadi yang sukses Tapi bangsa ini yang sukses Tapi kalau gagal Nah ini yang maksudnya Kalau gagal tanggung jawab sendiri Ini masuknya ketumpan ini ke Menteri ini positif atau negatif Tadi dampaknya kalau dihitung-hitung buat PAN Kalau lihat PR-nya berat loh ini Mengendalikan harga, mengatur harga Ya kalau Bang Jul kan politik negarawan kan udah teruji lah ya Saya lihat begini Jadi bukan masalah untuk atur uji lah Bang Jul ya Yang gak ada di Menteri sebelumnya itu adalah modal sosial Jadi kita kalau bicara perdagangan memang ada aktor-aktor besar ya Apalagi kalau misalnya minyak goreng itu kan ada pemain-pemain besar Nah untuk mengatur pemain-pemain besar ini kan perlu tokoh besar juga Kalau Pak Lutfi ini Mohon maaf kita harus sebut Beliau kan profesional Kalaupun ada partai, partainya hit me Kira-kira begitu Gak punya kursi di parlemen kan begitu Tapi seorang Bang Jul Dia pernah ketua MPR Pernah Menteri Kehutana Dia pernah menteri Pengusaha juga Dia ketua umum partai Pengusaha juga Dan pengusaha juga Tapi yang terpenting dari Bang Jul itu adalah temannya banyak banget Temannya banyak banget Pergaulannya sangat bagus Sehingga menurut saya Bang Jul itu kalau ngomong Bobotnya itu beda gitu dengan pemain-pemain Menurut saya untuk lawan mafia itu yang punya otot gak kalah besar dengan mafia gitu loh Kira-kira begitu Lama-lama orang yang jadi di DPR itu yang di Menteri Jadi Bang Jul itu jangan mendekati permasalahan Kementerian Perdagangan ini Dengan pendekatan teknis biasa Dari 6 itu kan kebanyakan itu profesional Berpikirnya teknis Padahal yang diurus lebih daripada teknis Berarti Apalagi misalnya nanti Misalnya nanti ya Bang Jul ini gak punya handicap Tidak punya hambatan untuk berkombinasi dengan banyak pihak Nah mudah-mudahan dengan modal itu Perusahaan selesai Dan karena itulah kemudian Saya sangat berharap Bang Yandri menjadi Wakil Ketua MPR Karena ini nanti Menteri Perdagangan Akan mendapatkan tekanan-tekanan Harus di backup oleh parlemen Kita buka teman-teman yang nanti beda Saya terpaket ini Saya terpaket Jelas Anggota Komisi Intang pasti akan diperkuat Saya mengucapkan selamat lah semua yang jadi Menteri Wakil Ketua MPR dan lain-lain Tapi pernyataan Kodari teman saya terbaik sebuah hidup ini adalah Agak bahaya Profesional dibandingkan dengan Orang yang didukung oleh Antara lain partai politik Dimana bahayanya Bang? Yaudong kan kabinet kita ini Lebih mengedepankan profesional dulu gitu Ya kan? Kalau bisa profesional Tapi dari Bang ini Bang Kalau jabatan Menteri itu Kalau kita bicara Menteri itu jabatan politik Depan politiknya besar Kalau profesional tidak didukung oleh partai politik pun Harusnya dia mendapat tempat dalam kabinet kerja yang profesional Tapi kemudian orang langsung mengatakan profesional gagal Sementara kalau didukung oleh partai politik berhasil Semua Menteri aja dijadikan profesional yang harus berbasis partai politik Begini Dikuat stabil dan aman sampai akhir Dari setiap jabatan Menteri itu bervariasi Menurut saya ya Jadi gak bisa disamakan Setiap pos Menteri itu bobot politiknya sama Enggak beda-beda Mungkin pada masa hari Pada momentum kali ini Beban politik dari Kementerian Perdagangan sangat besar Kalau saya inginnya Bang Zul ini tidak dilukiskan Menteri itu karena ada modal partai politik Modal sosial Modal profesional Modal pengalaman Pada diri Bang Zul itu juga ada bobot tersendiri Pada diri Bang Zul itu ya bobot tersendiri Dikotomi profesional dengan orang partai Profesional sama partai kita juga kurang setuju Karena banyak orang politik yang profesional Banyak orang profesional yang suka berpolitik Nah tetapi dalam kabinet Kata kuncinya adalah profesionalisme Betul kan? Itu karena kinerja Iya kabinet Zak kabinet Profesional kabinet kerja Bahwa dalam koalisi ada yang diatur Supaya ya semua koalisi senang lah dan bahagia bersama Ada Tapi kalau sampai 100% dijamin Tidak akan digoyang-goyang Semata-mata karena Dia adalah wakil depan Masalah kita ke depannya Saya kira karena dari partai politik itu Mungkin rasa tanggung jawab juga bisa lebih loh Prof ya Karena tadi epek dominonya tadi Kalau misalkan tidak berhasil atau dia enggak main-main Ini juga enggak boleh nih Ini juga enggak boleh nih Jadi kalau profesional yang bukan partai politik Tanggung jawabnya kurang Enggak biasanya memang begitu Karena dia bawa diri sendiri kan Tapi kalau partai politik kan ada komstituinnya Ada ininya Ketika dia ditunjuk oleh presiden sebagai menteri Dia sudah melepaskan sebetulnya kepentingan-kepentingan yang kata kaitannya Parkolnya Enggak artinya dia akan lebih serius gitu loh Enggak 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 bisa main-main gitu loh Profesionalisme itu harus serius juga Semua punya dampaknya nanti kemudian ya Oke Ini masih kita lanjutkan Tapi satu persatu ngomongnya Jadi saya juga sesek nafas Oke Kalau kita berbicara tadi Profesional Kemudian ada di backing dengan kekuatan politik Tapi yang paling penting kan ini Pas atau tidak begitu kan Orang ini punya kapabilitas atau tidak Kemampuan atau tidak Begitu Kita lihat dari dua ini Dua menteri Tiga wakil menteri Masing-masing itu Pas gak sih disitu Kalau kita lihat ya Kita akan tampilkan ya Satu persatu ya Kita lihat Yang pertama ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Kita lihat rekam jejaknya Dari tadi juga sudah disinggung Silahkan diputar Oke Ini hari pertama Kerja Zulkifli Hasan kaget Harga bahan pokok naik semua Wah Bang Zul gak ngikutin kemarin kayaknya tuh Kemudian Berikutnya Wamen atai Raja Juli Ini bukan bidang saya Mohon bimbingan Nah ini lebih agak Gimana lagi kalau kita membacanya ya Sudah mengakui bahwa ini bukan bidang saya Mohon bimbingan Bung Kodari Anda melihat yang gimana Jangan minum dulu Komentar dulu Saya sebetulnya mau membahas Yang kurang dibahas ya Yaitu Menteri ATR yang baru Pak Hadi Cahyanto Iya Nah saya mau melanjutkan Bahwa Pak Hadi itu juga Rasa-rasanya Dilihat modal sosialnya Kok Panglima TNI Jadi Menteri ATR kan Begitu Karena begini Pertama Kalau kita bicara mafia tanah Itu kan banyak backing-backingan Bakingnya siapa di lapangan Biasanya militer kan Kemudian polisi Oknum Oknum Jangan di generalisir Nanti viral dituntur loh Oknum 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 polisi militer Nah kalau menterinya itu Berlatar belakang militer Bintang 4 Mantan Panglima Itu kan yang di lapangan Itu kan yang di lapangan mikir juga Bagus dong Yang kedua Bagus Bagus sekali Yang kedua Ya melawan Oknum Tentara ya harus pakai tentara juga Kira-kira begitu Yang kedua Kalau kita bicara mengenai Apa namanya Mengenai Pak Hadi sebagai pribadi Beliau ini kan Orang yang Apa Waktu jadi penglima TNI itu Komunikasinya dengan Kak Polri kan Intens sekali Ya kemana-mana Pegi Bagus Nah kalau mau ngurus sengketa Pasti melibatkan aspek hukum Ada kepolisian di sana Begitu Jadi tinggal Cepat lah Cepat Kemudian untuk posisi Menteri Perdagangan Yang dua Ini menurut saya oke Karena apapun alasannya Wakil menteri kalau begitu Nah ya Bapak Presiden pasti punya pertimbangan Sudah disampaikan kok Secara terbuka Yang wakil menteri yang gak menarik Bagi saya Maksud saya begini Kenapa kalau menteri ATR-nya diganti Wakil menterinya juga harus diganti Apakah ini ada Sudah dihitung secara psikologis Ini ahli psikologi loh ini Ini berpasangan dengan ini Gak cocok Jadi harus diganti Supaya ini Itu jawabannya hanya Pak Joko yang temukan Tapi penting Jangan sampai Lagi-lagi nih Jangan sampai ini Semacam dalam tanda petik Sorry nih bro Apa Anthony Julie ya Saya mencari-cari kemudian Pembenaran buat dia Ternyata dia adalah Satu-satunya wakil berangkali Dari masyarakat Riau Nah itu kan menarik Wakili keberagaman Itu menarik Tapi bahwa misalnya Ketika menterinya diganti Wakil menterinya juga diganti Semata-mata misalnya Seperti dalam tanda petik Pergantian antar waktu Dari partai politik Ini bermasalah Ada wakil menteri PAW begitu Iya ini bermasalah kalau ini Tapi kalau kita lihat memang Menggantikan posisi partai yang sama Iya justru itu Jadi maksud saya Saya tuh berusaha Sama sekali tidak Ingin mengatakan Itu hak prioritas Presiden Pasti kita lihat Akibatnya dalam 100 hari Atau 6 bulan ke depan Tapi saya menghubungkan Logika-logika yang dibangun Oleh Bapak Presiden sendiri Termasuk logika yang ini nih Apakah memang betul Dengan anak yang Mungkin lebih muda Lebih semangat Keberagaman Walaupun kita jadi hilang Wakil dari teman-teman disabilitas Misalnya Di dalam kabinet Kalau keberagaman Lawan keberagaman Tapi dalam konteks ini Kekuatan yang ingin diharapkan itu Perlu ditampilkan Nanti kita akan lanjutkan Walaupun tadi bilang Minta bimbingan Tapi bentuk kerendah hatian Tadi ya Kalau saya melihatnya Lebih sebagai ekspresi Kerendah hatian Sekaligus juga Dia tahu masalahnya Berat sekali Dan dia ingin menyampaikan Don't expect too much It's too soon Jangan berharap terlalu banyak Dalam waktu yang pendek Saya kira itu Kalau kalimat Tangkapannya bagus sekali Bagus Cuma Pergantian itu Seperti dalam catur Itu roket Gak mau jadi Rokadi Karena Ini terpaksa menyebut nama ya Dokter Surya Chandra Itu lebih sebagai akademisi Sebenarnya Dia lulusan Leiden Dan Dia sangat Cermat Untuk persoalan-persoalan Yang detail seperti itu Tapi Memang mungkin dirasa Kurang ngepus gitu ya Oke Untuk dua wakil menteri lainnya Nanti kita bahas Kita jelad lulus jendak Dua sisi akan kembali Setelah lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih